Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Pozdan Projek Kreatif. Dalam video kali ini saya akan cash drive untuk proyektor bilap dari Coz dengan tipe Fox One ini. Pada video sebelumnya saya sudah ulas untuk produk ini bagaimana hasil powernya, panasnya, lux-nya, dan petunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Kali ini saya akan pasang di mobil dan untuk pemasangannya dia PNP ke soket headlamp H4, H7, HB3, HB4, H11, dan lainnya juga bisa dipasang di bracket HLA untuk menggantikan proyektor OM-nya mobil. Di sini sudah dilengkapi dengan bokongan belakang atau soket gerat belakangnya dan untuk ring soketnya juga sudah disediakan ya sepasang. Moornya juga ada dan untuk pemasangannya dia PNP tanpa harus bobok headlamp itu sendiri. Input kabelnya standar seperti proyektor bilap lainnya merah, hitam, biru, dan putih. Untuk kabel merah positif low beam, kabel hitam negatif low beam, dan dua kabel lagi yang biru dan putih ini untuk membuka selenoid. Positif negatifnya bisa di random. Dari kualitas bilap ini tentu saja ini bilap yang kelas premium ya. Harganya sih nggak bisa dibilang murah ya, di Rp3.750.000 pada saat pengambilan video ini. Garansinya selama dua tahun dan link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Kalian bisa dapatkan harga khusus dari proyektor bilap kos ini dengan kontak langsung selernya. Untuk kontak selernya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini buat kalian yang ingin harga khusus dari produk kos ini. Oke langsung saja saya akan pasang di mobil bagaimana hasil dari cahaya proyektor bilap kos Fox One ini. Untuk pemasangannya sama seperti proyektor bilap lainnya dan saya sudah beberapa kali buat tutorial cara pemasangan proyektor bilap di motor maupun di mobil dan untuk caranya itu sama dengan proyektor bilap ini. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini. Oke jadi disini saya pasang untuk proyektor bilap dari kosnya di mobil Suzuki Swift ya seperti biasa dan PNP ke mobil ini dengan socket headlamp itu H4. Kita coba perhatikan di mode low beamnya luar biasa ya. Outputnya itu rapi sekali ya. Saya gak ragu lagi sama proyektor bilap dari kos dengan kualitas yang premium dan hasilnya juga sangat bisa diandalkan. Cut offnya rapi dan tajam dan garis birunya ini terlihat kontras. Untuk hasil rata cahayanya bisa kalian perhatikan merata sekali ya. Kalau untuk terangnya jangan ditanya lagi. Ini luar biasa sih terangnya. Tapi bukan hanya di mode low beam, di mode high beamnya juga mantap. Wow luar biasa. Ini saya hitung kemarin di review pertamanya untuk di mode high beam itu di 14 ribuan laks ya. Model low beam 8 ribuan laks. Di mode high beam ini 14 ribu laks dengan titik fokus di bagian tengah yang luar biasa nih padat sekali ini. Ini bisa menjadi salah satu mode high beam yang pedas ya atau sadis menurut saya. Tapi nanti lebih pastinya kita coba test drive di jalan. Nah sekarang kita coba hasilnya bagaimana dengan proyektor bilet kos tipe poxy ini ya. Digunakan di jalan pada malam ini ya. Jadi simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! 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 kan untuk proyektor bilet dari kos ini jujur saja ini luar biasa ya Emang harganya nggak bisa dibilang murah tapi dengan kualitas dan hasil yang didapat ini menurut saya terbayarkannya bisa kalian perhatikan tadi saat saya gunakan di jalan hasil cahaya tuh benar-benar rapi sekali ya outputnya itu merata untuk cahayanya cut offnya ini yang tajam ya tajam dan tegas ya luar biasa sih untuk proyektor bilet ini memang nggak diragukan lagi kebanyakan bilet-bilet premium dari kos hasilnya ya memang nggak diragukan lagi buat yang nggak percaya silahkan buktikan sendiri atau buat kalian yang sudah menggunakan proyektor bilet dari kos bisa sharing atau cerita tentang pengalaman kalian yang menggunakan proyektor bilet dari kos bagaimana hasilnya tapi kalau menurut saya selama merepi produk-produknya dari kos yang tipe-tipe premiumnya luar biasa hasilnya itu enggak diragukan lagi outputnya rata sekali rapi kemudian yang di proyektor bilet kos tipe Foxy ini yang di mode high beam nya yang sadis ya luar biasa tadi bisa kalian perhatikan di mode high beam itu sorotannya jauh sekali dan titik fokus di bagian tengahnya itu tebal ya untuk bukannya bisa kalian perhatikan tadi saat saya gunakan bukannya itu tergolong lebar ya lebar dan tinggi ini bisa kalian perhatikan untuk hasil dari mode high beam pada proyektor bilet ini bisa kalian lihat ini luar biasa sih untuk harganya di Rp3.750.000 dan bergaransi selama dua tahun tapi kalian bisa dapatkan harga khususnya dengan kontak langsung selernya yang kontaknya itu sudah saya sertakan di deskripsi video juga untuk lebih pembelian dari proyektor bilet ini saya sudah sertakan di deskripsi video ya nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang test drive untuk proyektor bilet dari kos dengan tipe fokus ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channelnya voltan proyektor kreatif saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah bila ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time